Halo semua, gue Satria. Di video kali ini gue akan share ke teman-teman semua bagaimana caranya mengunci hanya sel-sel tertentu saja di Excel. Nah, kenapa teman-teman perlu mengunci sel tersebut? Mungkin suatu saat teman-teman diminta untuk membuat sebuah table, di mana table tersebut tidak hanya teman-teman yang mengisi, tapi juga akan diisi oleh orang lain. Nah, orang lain tersebut hanya diperbolehkan untuk mengisi sel-sel tertentu saja dan tidak diizinkan untuk mengisi sel-sel yang lainnya. Nah, bagaimana kita memastikan agar orang lain tersebut tidak salah dalam mengisi atau khawatir tidak sengaja menghapus, maka kita perlu mengunci sel-sel tertentu tersebut agar tidak bisa diedit ataupun dihapus ataupun diubah. Bagaimana caranya? Mudah teman-teman, yang pertama kita lakukan adalah kita blok seluruh sel yang nantinya diperbolehkan untuk diedit oleh orang lain. Nah, di sini contohnya saya punya dua kolom ya, kolom B dan kolom C. Nah, saya ingin orang lain tersebut hanya boleh mengisi kolom yang C saja, sehingga kita blok kolom tersebut, ya, semuanya di sini. Kemudian kita klik kanan, menuju ke format sel. Oke, di sini ada pilihan enam menu ya. Teman-teman menuju ke protection. Di sini centang lognya, teman-teman uncentang, ya, kemudian oke. Nah, setelah itu teman-teman masuk ke review. Kemudian klik protect sheet. Masukkan password. Ini password perlu ya, teman-teman, supaya hanya teman-teman saja yang bisa membuka gitu ya. Misalnya saya buatkan password 1, 2, 3. Nah, ini menunya, checklist-nya. Sebenarnya teman-teman bisa pilih sendiri, tapi umumnya hanya dibutuhkan dua ini saja. Ini default ya. Jadi kita langsung oke saja. Jadi dia minta konfirmasi password satu-satu kali lagi. Satu, dua, tiga. Nah, kalau teman-teman di sini sudah berubah statusnya yang sebelumnya protect sheet menjadi unprotect sheet, nah, teman-teman hanya bisa mengklik yang tadi teman-teman blok saja. Sementara yang lainnya itu tidak akan bisa, karena tadi teman-teman sudah kunci ya. Ini saya coba klik. Yang lainnya juga tidak bisa. Tidak bisa. Saya coba ketik ya. Tidak bisa. Nah, mereka hanya bisa untuk mengisi yang ini. Misalnya kurun waktu satu tahun misalnya ya. Sampai di sini sebenarnya ada satu tahapan lagi teman-teman untuk memastikan bahwa meskipun kita sudah mengunci file-file ini, tapi orang lain masih punya celah bisa menghapus sheet ini. Kalau di sini ada beberapa sheet ya. Saya coba misalnya saya pengen hapus sheet 2 ya. Masih muncul menu delete di sini. Ini bisa kapan saja di-delete ya. Ini juga bisa di-delete ya. Nah, coba gimana caranya supaya orang lain tersebut tidak bisa juga men-delete ini ya. Ini coba kita klik. Masih ada muncul menu delete-nya. Nah, ada satu step lagi yang teman-teman harus lakukan yaitu di sebelah yang tadi, on protect sheet tadi itu ada protect workbook ya. Protect workbook itu apa? Untuk memastikan bahwa struktur sheet-nya ini tidak bisa diubah-ubah. Artinya tidak bisa dihapus, tidak bisa diganti nama sheet-nya, tidak bisa ditambahkan sheet-nya, seperti itu. Caranya bagaimana? Tinggal klik saja protect workbook di sini. Ini langsung otomatis ya, centang strukturnya. Kemudian masukkan password-nya bebas, mau sama atau berbeda. Ini saya samakan saja. Oke, nah kita cek ya. Sudah tidak muncul lagi menu delete di sini. Orang lain juga tidak bisa menambahkan sheet-sheet yang lainnya. Tapi tetap bisa mengedit ya. Nah, bagaimana cara menormalkannya kembali? Ya, seperti biasa tinggal di on protect saja. Nanti masukkan rumusnya ya, password-nya maksud saya 123. Oke, ini bisa langsung, bisa diubah-ubah lagi ya. Nah, tinggal kita kunci lagi kalau misalnya kita ingin mengunci kembali. Oke ya, teman-teman semua ya. Mungkin cukup sekian video tutorial kali ini. Kalau misalnya teman-teman suka, silakan like. Kalau misalnya teman-teman ingin share, silakan share ke teman-teman yang membutuhkan. Dan apabila misalnya ada saran atau masukan, silakan ketik di kolom komentar kalau misalnya ada request untuk topik-topik selainnya. Dan jangan lupa mohon dukungannya untuk bisa subscribe channel ini. Agar teman-teman bisa tetap update, melihat, menonton tayangan-tayangan video saya yang lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa.